Warga Dusun Batu Rawan atau Semangit di Desa Nangoleboyan, Kecamatan Selimbau, Keputin Kapuasulu memanen Madu Lebah di daerah Semalah yang merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Danau Sentaru. Adalah wasir warga Dusun Batu Rawan atau Semangit di Desa Nangoleboyan, Kecamatan Selimbau, Keputin Kapuasulu yang memanen Madu Lebah di daerah Semalah yang merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Danau Sentaru Minggu 6 Februari 2022. Pria 68 tahun ini mengatakan, panen madu biasa dilakukan masyarakat dua kali dalam satu tahun. Saat pemanenan biasanya dilakukan oleh tiga pemanenan ahli, sedangkan lama proses pemanenan sekitar satu jam dengan menggunakan berbagai macam perlengkapan khusus. Dalam satu sarang dan satu kali panen, biasanya menghasilkan antara dua hingga dua puluh kilogram madu. Tegang adalah nama tempat peninggapan lebah. Saat musim bunga lebat, warga biasa mendapatkan seratus kilogram madu, dengan total hasil keseluruhan mencapai belasan ton. Sementara untuk saat ini, karena tidak musim bunga, petani biasa mendapatkan antara dua puluh sampai tiga puluh kilogram madu, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Belum panen, kita persiapkan wajah. Wajah-wajah, kita ambil bau, bikin, tempat itu. Jadi sebelum panen itu dimemang-memang gitu ya, Pak? Memang. Jadi kalau enak-enak, kalau untuk lalau, untuk bahan-bahannya kayu-kayu ya, Pak? Kayu ini, kayu ini. Kayu khusus ya, Pak? Kayu khusus. Wasir juga mengatakan setiap warga biasanya memiliki antara 700 hingga 800 tikung, atau kayu buatan sebagai tempat hinggap dan sarang lebah madu hutan. Pembuatan tikung memakan waktu sekitar 10 hari. Setelah lebah hinggap antara 15 sampai 20 hari, baru madunya dipanen. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV, Rofi Andila mewartakan. Selamat menikmati.